Intro Kompetisi Liga 1 2019 tinggal menyisakan 3 pertandingan lagi bagi PSIS Semarang. Persaingan sengit terjadi di papan bawah termasuk diikuti PSIS berlomba-lomba meloloskan diri dari degradasi. PSIS Semarang dengan gagah segera memastikan diri bertahan di Liga 1 musim depan, tak lepas dari kemenangan telah ke-5-1 atas Arema FC. PSIS hanya butuh satu kemenangan lagi untuk menyangkil status bertahan di Liga 1, dan itu bisa diraih pada laga ke-32 ketika menjamu semen padang. Pelatih PSIS Semarang, Bambang Nurdiansyah, mengakui timnya kini bisa bernafas lega setelah ancaman degradasi mulai berakhir. Seumpama kami sudah aman, yang utama adalah harus bisa menang hingga selesainya kompetisi. Selanjutnya berusaha memperbaiki peringkat, kalau perlu terus naik ke posisi tertinggi kami di kelas semen akhir nanti, ungkap Bambang Nurdiansyah. Pelatih yang akrab di Sapa Banur ini menambahkan, duel melawan semen padang cukup krusial. Secara matematis memang masih dapat dikejar oleh semen padang maupun badak lambung FC, dengan catatan mampu menyapu bersih tiga laga dan berharap PSIS Semarang kalah di tiga pertandingan terakhir. Tampaknya hal tersebut cukup mustahil karena PSIS punya keuntungan yang sangat besar, yakni bermain di hadapan publiknya sendiri untuk tiga pertandingan terakhir. Diakui Banur, Stadion Moksubroto juga sudah sangat bersahabat dengan timnya. Untuk itu kami terima kasih kepada supporter yang tidak pernah berhenti mendukung tim kami. Hal yang bisa membungkam kritikan dari supporter, ya dengan pembuktian penampilan dan prestasi tim, jelas Banur.